Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua Oke sahabat tani semua berjumpa lagi dengan saya masih di channel solusi tani di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman mengenai bagaimana cara menggunakan led bisipan noprek untuk mengendalikan gulmah pada sawah kita supaya tanaman padi kita itu terbebas dari gangguan gulmah nah namun sebelum saya memulai pembahasannya tidak lupa ya mohon dukungannya dengan cara kita mengeklik tombol subscribe-nya dan bagi sahabat tani yang sudah melakukan subscribe kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungannya nah oke kita langsung saja ke pembahasannya jadi pertama yang perlu kita pahami dalam menggunakan herbisida ini untuk mengendalikan gulmah adalah mengenai cara kerja dari herbisida ini perlu saya sampaikan disini bahwa herbisida noprek ini cara kerjanya adalah purna tumbuh jadi hanya mampu mengendalikan gulmah yang sudah tumbuh saja dan tidak bisa mengendalikan biji-bijian gulmah nah ini perlu kita pahami terlebih dahulu hal ini kaitannya dengan waktu penyemprotan yang tepat nah kemudian gulmah apa saja yang bisa dikendalikan dengan herbisida ini nah jadi hampir semua jenis gulmah pada tanaman padi itu bisa dikendalikan dengan herbisida noprek ini baik itu gulmah yang berdaun lebar seperti eceng gondok gulmah yang berdaun sempit itu seperti jawang jejagoan bahkan gulmah dengkulan pun bisa dikendalikan dengan herbisida ini nah termasuk juga untuk jenis gulmah teki-tekian dan itu juga bisa dikendalikan jadi hampir semua jenis gulmah pada tanaman padi itu bisa dikendalikan dengan herbisida noprek ini nah kemudian untuk cara penggunaan supaya bisa memberikan hasil yang maksimal itu ada beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam pengaplikasian herbisida noprek ini untuk poin yang pertama adalah kondisi gulmah nah seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa herbisida ini merupakan herbisida porno tumbuh yang artinya herbisida ini hanya mampu untuk mengendalikan gulmah yang sudah tumbuh saja nah sedangkan untuk biji-bijian gulmah herbisida noprek ini tidak mampu untuk mengendalikannya jadi waktu yang tepat untuk mengaplikasikan herbisida noprek ini ketika gulmah bawah ya kira-kira sekitar 80-90% gulmah itu sudah tumbuh nah kondisinya seperti ini ya Nah ini bisa kita lihat ini hampir semuanya sudah tumbuh dan tumbuhnya merata ya hampir semuanya itu ada gulmahnya dan kondisi gulmahnya belum terlalu tinggi ya ini maksimal daunnya kisaran 3-4 helai daun nah kemudian untuk poin yang kedua yang perlu diperhatikan adalah kondisi lahan nah supaya herbisida noprek ini bekerja secara maksimal usahakan ketika mengaplikasikan herbisida ini lahan dalam kondisi macak-macak ini akan lebih bagus kalau lahan kondisinya kering seperti ini ya tidak ada genangan air sama sekali kering lembab seperti ini nah kalau ada gulmah yang tertutup oleh genangan air maka kemungkinan besar gulmah tersebut tidak bisa mati nah kemudian untuk poin yang ketiga berkaitan dengan dosis nah untuk dosis anjuran untuk luasan 1 hektare atau 10.000 meter persegi kita membutuhkan herbisida noprek ini sebanyak 1250 ml ini dosis untuk luasan 1 hektare ya nah ini kalau kita hitung-hitung untuk dosis per 1 tanki nya saya perkirakan kisaran 50 ml sampai 75 ml untuk 1 tanki yang kapasitasnya 16-17 liter dan kemudian ketika mengaplikasikan herbisida ini usahakan sepuyirnya disetel agak kendor supaya hasil semprotanya itu agak kasar jadi jangan ngabut kemudian untuk poin yang terakhir atau yang keempat itu pengenangan satu hari setelah kita melakukan penyemprotan dengan herbisida noprek ini tujuan dari pengenangan ini adalah untuk mempercepat proses pembusukan dari gulmah usahakan semua gulmah itu tertutup atau tergenang oleh air supaya gulmahnya itu cepat membusuk oke jadi demikian ya sahabat tani pembahasan singkat saya mengenai cara penggunaan herbisida noprek untuk mengendalikan gulmah pada tanaman padi semoga bermanfaat dan sampai berjumpa lagi di video saya yang berikutnya terima kasih